Makin aja ini, itu kan perlembar nih, itu setiap waktu, setiap hari, atau kaset mau tidur juga didengerin? Iya, jadi waktu yang untuk dihafalan itu menjelang tidur, menjelang tidur sama ketika baru tidur. Jadi waktu itu dalam pikiran saya ketika mau tidur itu kan kalau di alam bawah sadar itu memori kita masih marah lebih cepat. Betul. Jadi dia tidur jam 9, jam 8 saya sudah masukkan kamar, saya tidak masuk dulu, saya setelkan murotari untuk hafalan besok, sampai dia tidur. Kalau sudah tidur, saya kadang-kadang mati, kadang-kadang tidak. Nanti untuk membangunkannya, saya waktu tidak bangunkan, tapi saya setel murotari terinanya. Jadi harapan saya ketika pertama kali yang dia dengar, menurut sadar, aku an. Nah itu sebenarnya cara saya saja, Bim. Tapi itu benar, karena guru-guru saya itu selalu menjelaskan, hafalan terbaik adalah ketika seseorang mau tidur. Dan ketika dia di dalam tidurnya, dia memang pikirannya Al-Quran. Ketika dia bangun, dia akan lebih hafal daripada yang sebelumnya. Itu dari segi agama ya, tapi kalau dari segi modern juga ya Maya, bahkan banyak sekali orang yang menstimulasi anaknya, atau kalau bahasa simpelnya mendoktrin anaknya itu pada saat dia sedang tidur. Makanya kalau anak tidur itu sampai dibisikkan, oke. Pokoknya kita ngomong apa, bisikin yang bagus-bagus. Kayak Kartika udah mulai juga aplikasi karisan, nanti jadi hafizoh ya nak ya. Adabnya yang bagus, ahlaknya yang bagus, bicara jujur. Terus taat sama Allah ya nak ya gitu, jadi anak yang berbakti. Itu selalu disimulasikan, apalagi kalau orang tua, mama ibunya lagi, doanya yang langsung nyampe ya. Nah tapi yang penasaran lagi, Naja. Naja itu memang kepingin hafalnya cepet, atau Naja happy, atau Naja karena mama dorongan mama? Terima kasih.